Halo anak-anakku, bertemu kembali dengan Mbak Hennie disini Dan kali ini Mbak Hennie akan bagikan video pembelajaran matematika Masih tentang operasi hitung campuran bilangan cacah Masih seputar situ ya, biar kalian lebih memahami Dan kalian bisa pelajari video yang berikut ini Bagaimana kalian sudah siap? Nah tentunya seperti biasa sebelum kalian belajar Kalian harus berdoa terlebih dahulu Oke, tetap semangat, mari kita belajar Halo, selamat datang, kita mau sama-sama belajar lagi Melalui video ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacah Nah, apa itu operasi hitung bilangan campuran? Jadi, kalau dibilang campuran berarti di dalam soal matematika Terdapat beberapa operasi Bisa campuran antara perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan Jadi, di mix, dicampur dalam satu soal Nah, operasi hitung campuran juga memiliki prosedur atau aturan Jadi, ada langkah-langkah yang perlu kamu lakukan ketika akan menyelesaikan operasi hitung bilangan campuran Yang pertama, kamu harus mengerjakan dulu yang ada di dalam kurung Jadi, kalau ada soal lalu ada dalam kurung Berarti kamu kerjakan dulu yang ada di dalam kurung Baru yang lainnya menyusul Yang kedua, jika ada soal perkalian dan pembagian Kamu kerjakan dulu ya Misal ada soal perkalian dan penjumlahan Berarti kamu kerjakan dulu yang perkalian Setelah itu kamu kerjakan dari kiri ke kanan Nah, dan yang terakhir Kalau hanya soal pengurangan dan penjumlahan Kamu kerjakan biasa saja Dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan Oke, kita coba contoh soalnya Misal ada soal 5 Ditambah 20, dibagi 5 Ya Ingat tadi prosedurnya Kalau ada penjumlahan dan pembagian Berarti yang dikerjakan adalah pembagiannya terlebih dahulu Ya Maka kamu bisa tuliskan 5-nya Kamu tulis dulu Lalu kamu kerjakan 20 dibagi 5 Hasilnya adalah 4 Ya, tulis di bawahnya Setelah selesai Baru kamu jumlahkan dari kiri ke kanan 5 tambah 4 sama dengan 9 Sudah ya Kita lihat contoh soal yang kedua Ada perkalian pengurangan penjumlahan dan dalam kurung Ya 2 dikali 7 dikurang 5 ditambah 10 Ingat prosedurnya Kalau ada dalam tanda kurung Kerjakan dulu yang dalam kurung Berarti kamu tuliskan dulu Ya, kerjakan dalam tanda kurung Tuliskan 2 dikali Hitung 7 kurangi 5 Hasilnya 2 Ya, tuliskan lagi Sisa soalnya ditambah 10 Nah, sekarang tinggal perkalian dan penjumlahan Mana yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu Yang perkalian ya 2 x 2 hasilnya 4 Ya Lalu kamu tuliskan Ditambah 10 hasilnya adalah 14 Sangat mudah ya Kita coba lagi Contoh soal Ada penjumlahan, pembagian, dan pengurangan Ingat ya Kalau ada pembagian Kerjakan dulu yang pembagian Berarti Kamu tuliskan di bawahnya 12 ditambah 10 dibagi 2 5 Ya, dikurang 5 Nah, belum selesai Ada penjumlahan, ada pengurangan Kamu kerjakan aja dari kiri ke kanan Berarti 12 ditambah 5 17 baru kamu kurang dengan 5 Hasilnya adalah 12 Oke, gampang ya Nah, anak-anak sekalian Itu tadi adalah video pembelajaran kali ini Dimana kalian bisa mempelajarinya Melalui video tadi yang memkirimkan tadi ya Dalam hal menghitung operasi bilangan cacah ya Hitung campuran bilangan cacah Nah, semoga video tadi bermanfaat Buat kalian semua ya Meskipun Masih belajar di rumah Tapi kalian harus tetap semangat Oke Nah, sampai bertemu kembali Di video-video yang akan memkirimkan lagi Oke Tetap semangat Bye 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 selamat menikmati